Lu, Bambang udah sholatnya di mana? Di, oh di atas. Oh di atas, sama siapa? Ima. Mba Ima? Mba Ima? Mba Ima? Mba Ima? Mba Ima, saya cintamu dengan Nabi Mba Ima, saya cintamu dengan Nabi Jangan dibilang bohong dulu Coba cerita dulu, Bambang udah sholatnya di mana? Di, oh di atas. Oh di atas, sama siapa? Ima. Hah? Sama Mba Ima, bener. Bunda tadi Mba Ima ya? Bambang udah sholat? Belum, berarti Bambang bohong ya? Bambang ngarang ya? Blackbird singin' in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your lives You are only waiting for this moment to arrive You are only waiting for this moment to arrive You are only waiting for this moment to arrive You are only waiting for this moment to arrive Jadi meet lo Hai guys, jadi gitar Ini mau nyeleng kemana ke? Malem ya? Coba-nyoba guys Louis selalu teriak-teriak gak jelas Ini sekarang dia biar cobain rekaman tuh kayak gimana Meskipun bukan pake mic vocal yang bener Tapi minimal dia nyoba gitu loh Nah tadi malem Mic dia lagi segera dateng sebentar lagi Tadi malem udah coba, sekarang kita dengerin hasilnya Walaupun belum full song, kita dengerin Gimana suaranya Louis, gimana suaranya Bambang, gimana suaranya Kakak Bia Oke, yuk kita dengerin 17 tahun berapa kita pake buka tau Take these broken wings and learn to fly Mulan, gimana suara Biarkan dalam所有 medications All your life What are you like? I'm not too busy You are only waiting for this moment to arrive I'm gonna be waiting for this moment to arrive I'm gonna be waiting for this moment to arrive man, you're only waiting for this moment to arrive Black birds hanging in the dead of night Sekarang kita mau dengerin suaranya Bambang Ya suaranya Bambang seperti apa Kita dengerin suaranya Bambang kayak apa ya Teman dua baik, papa dapet Padahal Bambang masih bercanda loh Kalau Bambang serius Bener-bener ganyinya pasti keren Kamu Waktaku Terisipu Gitu dong Cuma segitu Bang bisanya Sekali lagi Gitu gini Kamu Waktaku 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 Tidak ada kupu-kupu Ma'am sih Lepang Lepang Oke Tadi kita udah liat hasil suaranya Louis, Syabila, dan Bambang Tidak ada Syabila Terus Oh iya Pokoknya Syabila juga udah denger Dia, kita sempat ngeliat video-video jaman dulu Waktu Louis sama Syabila masih kecil Kamu umur 8 tahun, Louis umur se-Bambang Iya kan? Nanti Om Eko keluarin ya Stokshow Luisa dulu nyanyi di TV Betapa pedenya luar biasa Let's go Let's go Can't hold it back Anymore Let's go Nyanyi apa kan? Let's go Turn away this love Hebat Kamu pernah ketikiran gak sih Kalo udah gede tuh Memang kamu pengen jadi penyanyi Dulu gue nih penyanyi Sama drama Sama nerti Dulu aku jawabnya jadi pelukis Kalau kamu Syabila Cita-citanya mau jadi apa sih? Pengen jadi pelukis Pengen jadi pelukis Makanya senang mewarnai Senang menggambar gitu ya Terus Bambang udah gede Mau jadi apa? Mau jadi Spiderman yang meyah Bukan Beno Gak mau jadi penyanyi ya? Sepeda tetep banget Suka naik sepeda sama Kartas yang gini Aku gantian Udah gantian ya Jadi aku dulu itu Emang suka nyanyi Tapi sekarang aku masih suka nyanyi juga Tapi aku lebih suka gambar Tapi aku gak tau Aku nanti udah besar mau jadi penyanyi Tapi oke Oke udah selesai ya Kamu stop dulu berhenti ngomong ya Ini Kamu suka Ini kita bicara minat ya Minat kamu tuh udah keliatan banget Kamu suka gambar Kamu suka nyanyi Misalnya kita ambil dua ya Kamu suka dance? TikTok Tiga ya? Oke tiga Ini kita bicara minat ya Kamu suka dance Kamu suka gambar Kamu suka nyanyi Kamu seneng Interest To doing that Coba voting Di antara tiga ini yang dia sukain Paling hasilnya paling bagus yang mana? Nyanyi, dance atau gambar? Nyanyi wah Nyanyi, papa Menurut kamu nyanyi? Menurut papa? Papa percaya sama kakak Eh bukan, Louis Papa percaya sama kakak Karena kakak kan orang paling deket sama Louis Kakak aja ngomongin Kamu tuh lebih seneng Lebih bagus nyanyi Ya mungkin lebih bagus nyanyi Tapi aku lebih suka gambar It's my passion Oke Ya gapapa Ya gapapa Gak apa-apa Eh Ya iya Ya iya Ini kesiram selesai Semuanya udah Selesai Oke lanjut ya Louis jadi udah tau Louis tuh harus mengukur kemampuan Kamu punya interest banyak bagus Tapi di antara tiga hasil ini Yang paling menonjol yang mana? Itu sebenernya Itu yang bisa kamu Apa namanya Push To the max Tapi kelebihan Louis itu Apapun yang dilakukan Kan mau masak Nah masak juga kelebihan aku Tapi mau Mau di kamar mandi Mau ngapain segala macam Pasti sambil nyanyi Iya kan Lalu sambil nyanyi Ya iya bisa aja itu jadi Pasti sambil nyanyi Dibanding kamu ya kak Kamu kalau nonton Kamu kalau lagi nonton Kamu lagi nonton Kamu lagi nulis-nulis Gambar-gambar Tapi kalau Louis coba Lagi gambar Dia nyanyi Traktor ya Lagi masak Lagi masak Lagi bohong lagi dia nyanyi Masuk gigi Ya justru aku tuh Dan sih Kayak Bambang kan jago tuh nyanyinya Nanti kalau udah besar Bambang mau jadi apa? Spiderman menyanyi Spiderman menyanyi Ini gak boleh nonton Kejawaban kakak Coba Bambang mau jadi apa? Mau jadi apa Bambang? Mau jadi apa nak? Spiderman Mau jadi penyanyi gak kayak papa? Kalau Bambang Kalau disuruh pilih Mau jadi penyanyi kayak cowboy junior Atau kayak papa baby Romeo? Mau kayak Superman Kayak siapa? Kayak Dino Kayak Dino sama Fata Oke Oke Tadi udah bahas Anak kedua Udah bahas anak ketiga Ya Sekarang bahas anak pertama Ini yang paling penting Karena masa depannya Udah di depan mata Jadi gak boleh buang-buang Waktu lagi Gak boleh Buang-buang kesempatan lagi Gak boleh santai-santai lagi Udah harus tau Apa yang ingin di achieve Apa yang mau dikejar Mau jadi apa Itu udah harus ditentuin Dari umur saat ini Aku mau masuk ke UTA Traising Ayo Niki Jadi kalian Niki Dan Rich Brian Kalau kalian nonton ini Dan Pum Viparit Kalau kalian nonton ini Aku akan menusu Speaking in English Okay guys Niki and Rich Brian And Pum If you watch If you're watching this video I'm going to Menusu I'm going to go after you Oh yeah I'm going to go after you And I'm going to be Jini Really? Betul ya The point is she's going to be a singer Apa telpon lu? The point? The point is Apa Louis? The point is The point is she's going to be a singer So you know what you want to do? What? Yes Okay Berarti kita udah denger Syabila udah decide Untuk jadi penyanyi Sekarang aku mau denger dulu Menurut kakak nih ya Kan penyanyi tuh banyak banget yang jago Banyak yang suaranya berkarakter Banyak yang cantik Banyak yang pede Bisa entertaining Nah kalau kakak sendiri Betul apa sih Atau kakak punya peluru Atau punya senjata Atau punya Apa namanya Trik Gimana caranya Supaya bisa mencuri Perhatian orang Ketika kamu harus bersaing Dengan banyak penyanyi Yang jauh lebih bagus dari kita Sebenarnya guys Kalau misalnya orangnya tuh Kayak udah bagus Suaranya itu kayak Ya udah Latihan biar suaranya lebih bagus Orangnya suaranya kayak udah Unik gitu Atau kayak udah bagus gitu Itu dia kayak Kalau misalnya lagunya kayak jelek Tapi tetep aja dia bagus gitu Tapi kan kalau misalnya Aku kan suaranya kayak yang gak gitu Kayak apa? Kayak pelan Aku kan suaranya kayak gak yang Kayak gitu kan Kayak gitu tuh apa? Oh suaranya kayak yang Skillful Iya terus kayak gitu Menurut kamu suara kamu gimana sih? Kayak gitu Kayak gitu tuh orang gak ngerti kak Terus aku tuh suaranya tuh Kayak cuma kayak Ya udah Kayak gitu doang tuh apa? Umum Kayak gitu doang tuh Kayak cuma lemes-lemes doang Oh lemes-lemes doang Menurut aku Oke jadi Kakak cita-citanya tinggi Tapi suaranya lemes-lemes doang Jadi kayak gini Pada guys Bisa aja kan Gara-gara suaranya lemes Iya Eh Coldplay itu menurut aku Chris Martin tuh suaranya Padahal kayak males gitu loh Enggak itu bukan lemes Bukan lemes Maksudnya kan? Enggak ada orang nyanyi lemes-lemes Enggak penyanyi yang kamu suka itu yang papa bilang Ini orang sebenarnya nyanyinya males loh Rex ya? Rex juga gak males Emang begitu Enggak maksudnya dia tuh Emang dia style bersenyanyinya tuh kayak kolus-solus gitu doang Enggak Karena dia suaranya gak tinggi kan Jadi dia gak teriak Nyanyinya Tapi bukan lemes sih Nah nanti oh my god jangan lupa ya Rexnya dikeluarin Oke tadi kita udah denger dari anak-anak Kalau menurut papah baby As a father of Shabila & Luisa As a producer As a songwriter As a musician Menurut kamu tuh Anak-anak tuh punya bakat gak sih di mata kamu tuh? Punya lah Anak-anak tuh punya bakat Ya karena ya tadi itu Ya anak-anak juga gak harus disuruh Dia harus senang nyanyi gitu Cuman Nah begitu nyobain rekaman nih Ini kan baru coba-coba Cuman begitu diarahkan Nah ini yang kadang-kadang Mas Shabila dengerin Mas Shabila tuh memang Belum fokus Tuh Lui dengerin Lui Coba dari Shabila Masukannya papa-apa Masih berpikir banyak hal-hal lain Yang lebih menarik buat dia gitu Kalau papa sih Bilang ke kamu berdua tuh harus Gak bisa harus serius Papa itu orang yang paling gak serius di dunia Tapi kalau kuda Menuju sebuah hal yang papa suka Papa pasti fokus Papa tuh latihan nyanyi Meskipun jam 2 malam dulu Gak ada yang tau Karena papa malu kan Semua orang denger suara papa Papa latihan jam 2 pagi Sampai jam 4 pagi Jadi apapun ditempu Mau gak usah formal caranya Jangan dibikin terlalu santai Lui Terlalu santai Kaka mentang-mentang Papa kamu Baby Romeo Aku takutnya cuman kamu berdua itu Ada di bawah Sudah ada di bawah naungan aku Gitu loh Kayak kita Orang Islam Baru lahir Brojol ke dunia udah Islam Gitu loh Kita udah dikasih enak Gitu loh Nah kita udah dikasih enak Nah cuman tinggal kita Kita mau bersyukur Mau mempelajari Islam Lebih dalam atau enak-enak Ketenang-tenang Allah juga gak senang Kayak begitu Atau cuman status doang ya Udah gue Islam Makanya ada yang bilang Mendingan mu'alaf Daripada Islam yang baru lahir Apa dari lahir Karena mu'alaf nyanyi Dia begitu dia mencapai Islam Bener-bener karena dia mau Untuk beragama Islam Sama kayak nyanyi Ngerti gak? Nah jangan kamu Kamu begitu dilahirkan Udah dari Orang tua Yang kamu punya bunda Udah artis Papa Musisi Gitu Terus kamu udah enak gitu Ah udah lah Studio ada di rumah Terus Ah musik gampang lah Bapak gue udah musik mulu Jadi Kamu udah dinaungi gitu Nah itu jangan bikin Gitu ya Jangan bikin Itu jadi Hal yang Santai Terlalu santai Buat kamu Karena Aku udah ngeliat Bakat kamu berdua Itu udah lama Papa tuh diem aja Papa pengen liat Kesilisan kamu Nah kalau sekarang ini Lama umur Umur itu makin nambah Papa sekarang Udah 46 tahun Gitu lah Apa kamu masih mau Tenang-tenang Di bawah naungan Papa Sama bunda Bunda juga makin tua Makin Makin Berlanjut umur Gitu loh Gak kerasa gitu loh Kita bawa santai-santai Aja ke tawa-tawa Gitu loh Gak berasa Papa udah 46 tahun Nanti papa udah umur 50 tahun Kamu masih kayak begini Nah apakah Kamu masih tenang Di bawah naungan papa Begitu Papa udah umur 50 tahun Beda Nah kalau sekarang Mumpung papa masih 46 tahun Ya udah jangan main-main Itu papa udah punya studio Sekarang di rumah Kamu main Kamu serius Gitu Nah sebelum masuk studio ini Misalnya kamu belum pede Gitu Ya nyanyi disini Kamu latihan Di kamar Pakai airpod Itu airpod juga Latihan Latihan gitu Jadi fokus udah ketujuan Iya karena Udah maghrib Berarti Intinya pokoknya Episode kali ini The Romeos ingin sharing Gimana sih Papahnya As a musician Ngajakin anak-anaknya Terjun ke dunia musik juga Yang memang Kita berdua tuh Ngeliat lah Bakat anak Dan minatnya Anak-anak tuh Ke dunia musik Jadi mudah-mudahan Bisa Nasehat papahnya Nasehat bundanya Bisa jadi inspirasi Kalian semua Dan yang paling penting adalah Memang kita Tidak boleh memaksakan Kehendak Kalau memang Anaknya gak berminat Bener gak beb Iya kan Dan kita juga gak bisa Apa Semena-mena Anaknya gak mau Tapi kita paksa Gak juga kayak gitu Jadi kita harus Pinter ngarahin Harus bisa juga Men-support Karena gak semua anak Itu serius Gak semua anak Itu siap Untuk Menjalani segala Yang orang tuanya Liat Dengan Sungguh-sungguh Gak semua anak loh Siap untuk itu Mereka masih senang Main-main Mereka masih senang Menikmati hidup Mereka masih senang Melakukan Apapun yang Menurut mereka Menyenangkan Gitu loh Jadi mereka gak punya Goal apa-apa Itulah tujuan orang tua Untuk bisa mengarahkan Untuk bisa Men-support Dan juga Ngarahin Supaya mereka gak Banyakan buang waktu Gak kebanyakan Menyenyakan talentnya mereka Oke Syabila Luisa Bambang Kita bilang Thank you dulu Jangan lupa untuk Eh dong closing dulu Jangan lupa juga Untuk komen Like Subscribe Subscribe And thank you for watching See you Bye-bye 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 Bye-bye